Intro Kawasaki yang telah berhasil mengebrak pasar roda 2 di Indonesia dengan resmi memperkenalkan Ninja ZX-25R dengan sistem 4 silinder berhasil bikin konsumen pecinta pabrikan Honda terutama CBR250RR melongo bagaimana tidak banyak pecinta motorsport Honda CBR melontarkan komentar dengan perasaan yang agak menyesal banyak yang mengira rilisnya Honda CBR250RR pada tanggal 19 September 2022 lalu adalah 4 silinder namun, AHM justru berkata lain AHM telah resmi memperkenalkan CBR2502022 dengan desain baru dan performa yang meningkat tapi tidak untuk mengubah silindernya secara performa memang meningkat dan desain juga baru tapi CBR2502022 masih menggunakan 2 silinder dan sedikit ubahan pada motor ini konsumen Honda CBR250RR banyak yang kecewa lantaran kuda besi yang ia tunggangi masih 2 silinder alias ketinggalan dengan pabrikan Ijo Kawasaki dengan kehadiran ZX-25R harusnya bisa merangsang pabrikan lain untuk bisa lebih memanjakan pecinta motorsport di Indonesia sangat disayangkan banyak konsumen yang menilai kehadiran CBR250RR2022 ini adalah zonk alias tidak ada perubahan sama sekali banyak yang menilai Honda hanya bermain di stiker saja tapi saya pribadi saya juga mengapresiasi pabrikan Honda saat ini yang mana untuk bisa melahirkan suatu produk terbaik di pasar Indonesia bukan perkara gampang dan juga cepat karena perencanaan matang sangat diperlukan agar tidak mengecewakan penggila sepeda motor seperti yang disampaikan Astra Honda Motor selaku pemegang merk Honda Motor di Indonesia yang mana ia menyatakan belum memiliki rencana untuk bisa melahirkan motorsport 250cc 4 silinder terutama di Indonesia kami belum punya rencana ke sana memperkenalkan motorsport 250cc 4 silinder atau permak Honda CBR250RR menjadi 4 silinder ujar manajer AHM meski demikian Honda Motor bukan tanpa strategi karena dipastikan beberapa kejutan untuk konsumen akan diberikan hingga tahun-tahun selanjutnya walau punya kapasitas mesin yang sama 250cc tapi konfigurasi mesin kedua sport ini tentunya sangat berbeda Honda CBR250RRSP Quick Sister memakai 2 silinder segaris DHC 8K tube dengan bore ekstrok 62x41,4 mm klaim tenaganya 40,4 dk di 13.000 rpm dengan torsi puncak 25nm yang diraih pada 11.000 rpm sedangkan untuk Kawasaki Ninja ZX 25R memakai mesin 4 silinder segaris DHC 16K tube dan mempunyai bore ekstrok 50x31,8 mm klaim tenaga maksimalnya 50,4 dk di 15.500 rpm dengan torsi puncak 22,9 nm yang diraih pada 14.500 rpm Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!